Shalom Aleyhem, salam bagi saudara-saudara sekalian di dalam Kristus. Pada pertemuan yang ke-85 ini, kita belum melanjutkan tema yang kemarin kita bahas, yaitu dari kitab Esra dan akan memasuki kitab Nehemiah, tetapi kita akan mengkaji sebagai suplemen. Karena kalau kita terus-menerus dengan tema perjanjian lama, kadang-kadang saya amati, itu orang hanya dijejali dengan peristiwa yang terlalu jauh. Peristiwa yang terlalu jauh itu sehingga relevansinya dengan zaman kita, iman Kristiani, kita langsung, itu dirasakan oleh banyak orang kurang. Padahal semestinya tidak. Tetapi untuk menjembatan itu, supaya kita tidak bosan, saya akan memberikan selingan atau suplemen mengenai tema perjanjian baru secara khusus adalah sejarah gereja. Nah kali ini kita akan membahas tema Nasrani Bukan Kristen. Dalam percakapan sehari-hari, di Indonesia seringkali orang Kristen disebut Nasrani. Tetapi kalau sudah-sudah lihat, di Timur Tengah, orang-orang Kristen tidak mau disebut sebagai Nasrani. Mereka mengatakan, kami adalah Masihi, artinya pengikut Yesus Mesias. Bahkan asal-usul kata Nasrani yang berasal dari bahasa Ibrani Nosrim, merujuk mula-mula pada jemaat Kristen di Yerusalem. Tetapi karena perkembangan sejarah, di mana para pengikut Kristus di Yerusalem itu dianatema oleh orang Yahudi pada konsili di Yamnia yang nanti kita akan bahas, maka dalam gelombang aliyah atau orang-orang Yahudi yang datang dari seluruh dunia ke Israel pada awal abad 20, itu mereka juga orang-orang terdiri dari orang-orang Yahudi yang percaya Kristus atau orang-orang Yahudi Kristen yang datang dari Polandia, yang datang dari Amerika, yang datang dari Eropa, mereka juga tidak mau disebut diri mereka Nosrim. Tapi mereka lebih suka disebut diri mereka itu adalah Masihiyim, yaitu pengikut Yesua yang diyakini sebagai Hamasyah atau sebagai Kristus. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan berbicara tentang Kristen atau Nosrim atau Nasrani atau Kristen, bagaimana dua istilah itu dalam sejarah dipakai, tentu tidak bisa hanya melihat pada perkembangan di abad pertama dan kedua. Tetapi kita melihat perkembangan di abad-abad kemudian, sehingga nantinya sebutan Nasrani itu tidak lagi representatif, mewakili kekristenan otentik, kekristenan aslinya. Kita bisa melihat dari sejarah bangsa Yahudi. Jadi, Kristus pernah bersabda ketika para muridnya itu begitu mengagumi Bet Hamikdas, Bait Suci, rumah suci, dalam bahasa Ibrani Bet Hamikdas, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab Baitul Maqdis, Yesus yang kini di atasnya berdiri Masjid Kubatus Sokroh atau Masjid Kubah Karang. Yesus bersabda di dalam Markus pasal 13 ayat 2. Lalu Yesus berkata kepadanya, kau lihat gedung-gedung yang hebat ini, tidak satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semua akan diruntuhkan. Danubuat ini kemudian digenapi ketika Bait Suci itu benar-benar diruntuhkan, diporak-porandakan ketika terjadi perang Yahudi pertama, di mana Jendral Titus benar-benar menghancurkan Bait Suci di Yerusalem yang sampai hari ini selalu ditangisi oleh orang-orang Yahudi, dan itu tercatat di dalam dokumen orang Yahudi yang dikenal, Migilot Ta'anit. Dalam Migilot Ta'anit itu disebutkan bagaimana pada hari yang naas itu, orang Yahudi benar-benar kehilangan Bait Suci mereka. dan hari yang sungguh tidak diharapkan itu terjadi pada tanggal 9 bulan ab. Maka dengan latisa B ab, yang bertepatan dengan tanggal 5 Agustus tahun 70 Masai. Nah, ketika gereja mula-mula berdiri, ini kilas balik. saat terjadinya pencurahan roh kudus pada hari Raya Safu'od, atau Hagha Safu'od yang dalam bahasa Yunani, dari bahasa Yunani kemudian menjadi kata Pentecostal. Tahun 33 Masai, istilah Nasrani itu menjadi sebutan bagi umat Yahudi yang percaya Mesiah, yaitu Yesua, yang kemudian komunitasnya itu dipimpin oleh Yakobus. Waktu itu, nama dari tempat ibadahnya masih disebut sinagogi. Seperti disebutkan di dalam Yakobus, pasal 2, ya 2. Dalam teks bahasa aslinya, kalau dalam terjemahan bahasa Yunani, jadi terjemahkan kumpulanmu, tempat kumpulanmu. Semua orang Kristen, baik itu pengikut Rasul Yakobus, yang menjadi Episkopos Uskup Yerusalem yang pertama, maupun Paulus, itu disebut sebagai pemimpin sekte Nasrani. Karena istilah ini adalah istilah yang umum diartikan sebagai pengikut Yesus orang Nasaret. Tapi kemudian, menurut kisah Rasul pasal 11 ayat 26, ketika gereja kemudian bergembang ke wilayah non-Yahudi, yang pangkalan pertamanya itu ada di Antioquia, maka sejak saat itulah orang-orang Kristen di Antioquia itu disebut Kristen. Bahasa Yunaniya Christianos. Maka akhirnya dua istilah ini sama-sama dipakai. Mula-mula tidak dibedakan itu hanya sebagai bahasa saja. Tetapi akhirnya menandai dua kelompok Kristen yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Satu adalah kekristenan Yehudim, pengikut Yesus yang berasal dari orang-orang Yahudi yang disebut dengan Nasrani, dan satu adalah pengikut Yesus yang berasal dari kalangan bukan Yahudi yang disebut Kristianos atau Kristiani. Sejarah kemudian terus bergembang. Pada tahun 1933 sampai tahun 1962, itu gereja Yerusalem dipimpin oleh Yakobus. Kemudian terjadilah apa yang dikenal sebagai perang Yahudi pertama. Dan tahun 1962 kemudian Rasul Yakobus itu mati sebagai martir. Menurut dugaan berdasarkan pembacaan implisit dari karya sejarah Yahudi yang ditulis oleh sejarawan Flavius Yosepus kira-kira tahun 90 Masai. Jadi masih sangat dekat dengan peristiwa. Ketika itu kemungkinan banyak pertobatan dari kalangan orang Parisi yang menjadi percaya kepada Kristus. Salah satu penyebab pertobatan itu karena pembelaan Rasul Yakobus kepada orang-orang Parisi yang menjadi korban dari tekanan finansial melalui misalnya persembahan yang dikuasai oleh Imam Besar Ananus bin Ananus yang berasal dari sekte Sadugi. Dan akhirnya ketika waktu itu Albinus sebagai prokurator rumah yang menguasai Judea sedang dalam perjalanan ke Alexandria maka mereka memanfaatkan ketidakhadiran Albinus itu untuk menghukum mati Yakobus dengan prosedur yang tidak sesuai dengan tata cara hukum atau hukum acara yang semestinya dipatuhi oleh Sanhedrin atau Mahkamah Agama. Kemudian setelah kematian Yakobus gereja di Yerusalem itu masih diteruskan oleh para penerusnya yang beberapa dari mereka itu masih kerabat dari Yesus sendiri. Misalnya Simeon. Itu setelah kekosongan antara tahun 62 baru kira-kira tahun 70 bertepatan dengan peruntuhnya baik Allah itu dia diangkat sebagai pemimpin Yerusalem tahun 70 sampai tahun 99 lalu Justus, Sakeus, Tobiah, Benyamin, Justus II, Lewi, Efraim sampai kemudian Yehuda atau Yuda yang menjadi uskup Yerusalem antara tahun 117 sampai tahun 134 ketika terjadi perang Yahudi II yang dikenal dengan perang Barkobah. Sudara-sudara ada peristiwa yang cukup menarik. Pada saat perang Yahudi pertama itu digerakkan oleh orang-orang yang mengikuti sektor Parisi karena kebanyakan itu berasal dari gerakan rakyat banyak, rakyat semesta. Mereka-mereka yang ingin melawan pemerintah penjajah Roma dengan kekerasan itulah yang disebut kaum Silotis. Tetapi menjelang berakhirnya perang itu yang secara logika pasti dimenangkan oleh Roma ada seorang rabi Yahudi yang sadar bahwa sebentar lagi ketika baik suci dihancurkan maka masa depan orang Yahudi tidak ada lagi. Lalu dia minta izin kepada perwakilan Roma agar diberikan suatu tempat yang representatif untuk melanjutkan kehidupan keagamaan Yahudi lalu ditunjuklah apa yang dikenal dengan kota Yamnia. Di kota inilah kemudian mereka mereformasi kehidupan Yudaisme yang akhirnya berkembang-berkembang sampai hari ini yang dikenal dengan Yudaisme Rabinik. Dan bersamaan dengan memuncaknya konflik pada saat perang Yahudi kedua itu maka stigma orang Kristen sudah dinyatakan sebagai sesat. Yaitu dikumpulkan pada kelompok minim yang artinya kelompok sesat. Maka kutukan terhadap orang Kristen itulah yang dikenal dengan birkat haminim. Birkat itu sebuah kata penghalus dari kata kutukan kepada orang-orang sesat termasuk kutukan orang Parisi terhadap orang Nosrim, terhadap orang Sedukim. Jadi yang dinyatakan sebagai tersesat bukan hanya orang-orang Nosrim atau orang-orang Nasrani tetapi juga orang Saduki. Sudara-sudara perang Yahudi kedua berlangsung sekitar tahun 130. Pada tahun 132 mereka menang dan bersamaan dengan itu pimpinan dari gerakan itu yang bernama Simon Barkosiba akhirnya disebut sebagai Simon Barkoba, Simon Siputra Bintang dan dinyatakan sebagai Mesias oleh Rabi Akibah. Tetapi pada tahun 135 ketika 4 tahun Israel merdeka di bawah pimpinan Barkoba, maka Israel dihancurkan kembali oleh Kaisar Hadrianus. Yerusalem dibakar oleh Kaisar Hadrianus kecuali gereja Sion yang selamat dan orang Yahudi terusir kemudian berserak-serak di seluruh dunia. Pada saat pengusiran itu orang-orang Yahudi yang percaya Yesus pun juga ikut terusir dari kota suci Yerusalem. Karena apa? Dikawatirkan orang Roma tidak peduli apakah dia orang Yahudi yang tidak percaya Yesus atau Yahudi yang percaya Yesus aliran Parisi atau aliran Saduqi. Mereka tidak percaya. Selama mereka merindukan kota suci Yerusalem, selama mereka mengagungkan erat Israel, tanah Israel, maka nasionalisme mereka akan terus menyala. Karena itu sejak tahun 135 bersamaan dengan pengusiran orang Yahudi, baik orang Yahudi yang dikenal Parisi, orang Yahudi yang dikenal Nosrim atau Nasrani, orang Yahudi yang dikenal dengan Saduqi, diusir dari kota suci Yerusalem. Dan sejak saat itu Yerusalem diganti namanya dengan Alia Kapitolina dan kota itu dibaktikan kepada Dewa Jupiter. Sedangkan tanah Israel atau kota atau tanah perjanjian yang dikenal dengan erat Israel, tanah Israel, diganti namanya dengan Syria-Palestina. Karena provinsi Judea disatukan dengan Syria, maka dengan sebutan baru Syria-Palestina. Maka sejak saat itu sebetulnya penyematan kata Filistina itu mengingatkan musuh bebuyutan orang Israel, yaitu kaum Filistin. Sejak saat itu kemudian nama Palestina itu lebih populer daripada nama Israel seperti yang tertulis pada penulis-penulis rumah. Misalnya Soteunus yang menulis kira-kira tahun 180 tidak lagi mengenal istilah Israel tapi yang dikenal adalah istilah Palestina ketika dia berbicara tentang kelompok yang disebut kelompok Kristianus atau kelompok Kristen. Nah, saudara-saudara dua dari kelompok pengikut Yesus ini yang pertama berada di Yerusalem dan yang kedua berada di Antioquia. Kita bisa melihat bagaimana kelompok Yerusalem itu dikenal sebagai jemaat orang-orang bersunat. Sedangkan jemaat di Antioquia dikenal sebagai jemaat orang-orang yang tidak bersunat. dan seorang penulis sejarah yang bernama Epifanius dari Salamis menyaksikan ketika terbakar rata kota Yerusalem bahkan digambarkan penderitaan ibu-ibu yang kehilangan anaknya kemudian kehilangan suaminya itu pada menjerit apa meminta tolong tetapi toh akhirnya kota suci Yerusalem diratakan menjadi tanah tetapi ada satu gedung sinagogi Bukit Sion yang dikenal dengan rumah Maria Ibu Markus yang disebutkan dalam kisah Rasul pasal 12 ya 12 itu satu-satunya gedung yang selamat dari penyerbuan dan penghancuran. Pada tahun 70 Masih legium ke 10 dari Roma berdiri di antara sinagogi Rasul-Rasul karena ini sinagogi Kristen jadi rumah ibadah Kristen jadi orang Yahudi yang percaya Yesua Hamasyah di Sion dengan bagian Yerusalem yang terbakar. Tahun 130 Kaisar Hadrianus tiba untuk meredakan pemberontakan Yahudi yang kedua ini Yerusalem porak-poranda kecuali kata Epifanius beberapa rumah dan rumah Tuhan yang kecil yang berada di Senakel dimana para Rasul pergi ke ruang itu di tempat yang selamat inilah pencuran roh kudus terjadi penggantian Judas Iskariot oleh Matias yang ditunjuk oleh para Rasul bahkan tempat kumpulnya para Rasul bersama Bunda Maria di stana sebagaimana yang dicatat dalam kitab kisah para Rasul. sedangkan gereja di Antioquia yang disebut jemaat orang-orang yang tidak bersunat mereka sejak awal berdasarkan putusan dari kitab tercatat dalam kisah para Rasul berdasarkan putusan para Rasul itu mereka sejak semula terikat pada misfot bininua yang dikenal dengan hukum Nuh sedangkan kelompok orang-orang yang bersunat itu berlaku misfot musih ya sepuluh sorry enam ratus tiga belas hukum musa yang dikenal tariak misfot musih termasuk tiga klasifikasi hukum yaitu hukum yang bersifat umum jangan mencuri jangan membunuh jangan berzina tetapi hukum yang bersifat khusus bagi Yahudi misalnya wajib untuk menguduskan hari sabat larangan-larangan yang bersifat memorial seperti tidak boleh makan daging bersama susu induknya sebagai penanda bahwa orang-orang Yahudi harus membedakan diri dari praktek penyembahan Dewi Kesuburan seperti bangsa Filistin dan sekitarnya bangsa Kanaan dan sekitarnya tetapi juga hukum tentang Kasrut yaitu hukum koser atau lokoser yang diklasifikasikan sebagai hukum misalnya imamat pasal 11 yang hanya berlaku bagi orang Yahudi lalu penggenapan nubuat dalam Amos pasal 9 ayat 11 dan 12 dimana Yahudi dan Goyim dipersatukan pada zaman Mesias persekutuan orang Yahudi dan orang Goyim yang percaya Kristus inilah sejak jamannya Santo Ignatius dari Antioquia yang adalah muridnya Rasul Petrus dan muridnya Rasul Yohanes disebut sebagai satu gereja yang kudus katolik jamiah artinya umum universal am dan rasuni nah inilah peta sejarah perkembangan gereja jadi kalau kita simpulkan sebetulnya murid-murid Yesus itu terdiri dari dua kelompok yang pertama adalah kelompok yang dikenal dengan Nasrani yaitu Nasurayon seperti yang disebutkan kisah Rasul 24 tapi kelompok Nasrani ini masih dibagi menjadi dua yaitu kelompok yang dikenal dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani yang disebut Eliniston dan itu disebutkan di dalam kisah Rasul pasal 6 ayat 1 ini sebetulnya ketika mesra-mesranya hubungan antara kebudayaan Yahudi dan kebudayaan Yunani sebagaimana yang disebutkan dalam buku Deutrokanunika secara khusus adalah Yesus bin Sirak Yesua bin Sirak yang ditulis di Yerusalem dan naskahnya akhirnya juga ditemukan di antara reruntuhan Wadi Kumran yang dikenal dengan The Deadly Scroll sebelum meruncingnya hubungan antara Yahudi dengan Yunani itulah kita mengenal Alkitab terjemahan bahasa Yunani yang dikenal Septuaginta nah sejak saat itu hubungan Yahudi dan Yunani sangat baik sehingga Beth Knesset rumah ibadah Yahudi disebut Sinagogi Sinagogi itu bahasa Yunani juga nama-nama imam besar nama-nama orang Yahudi menggunakan nama Yunani misalnya ketika Yehusua atau Sefer Yehusua kitab Yehusua bin Nun diterjemahkan dengan misalnya Yesus bin Nun begitu juga misalnya kata Yusef begitu juga kata kata Ibrani semua diterjemahkan dalam bahasa Yunani nah sejak munculnya penindasan orang-orang Yahudi oleh Antiochus IV Evifanes yang berkuasa di Syria pada tahun 167 sebelum Masei yang menimbulkan pemberontakan orang Yahudi maka hubungan Yahudi dan bukan Yahudi khususnya Yunani menjadi sangat-sangat retak sehingga saat itu maka orang-orang Yahudi pada masa dinasti Makkabe mulai menegaskan posisi mereka sebagai orang Yehadud atau Yudaisem yang vis-a-vis dipertentangkan dengan Hellenism atau Hellenisme yaitu orang-orang Yunani selain yang disebut Elinistos atau orang Yahudi yang berbahasa Yunani yang menjadi pengikut Yesus maka jangan heran kalau perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani koina karena itu menjadi bahasa Yunani pasar bahasa Yunani yang merata di mana-mana maka juga disebut orang-orang Ebraios yaitu orang Yahudi yang berbahasa Aram yang ada di Yerusalem nah maka dua anggota ini diklasifikasikan sebagai orang Nosrim yang terdiri dari orang Yahudi berbahasa Yunani dan orang Yahudi yang berbahasa Aram yang dikenal dengan orang Ibrani baru yang kedua itu jemaat Kristianos yaitu Kristen dari kalangan bukan Yahudi yang disebut pertama dalam kisah Rasul pasal 11 ayat 26 inilah catatan dari Flavius Yuseppus tentang pembunuhan saudara Yesus yang disebut Kristus yang namanya adalah Jakobus dieksekusi mati setelah kematian Prokurator Parkius Festus tetapi sebelum Luceus Albinus memulai jabatannya ini disebutkan dalam sejarah kuno bangsa Yahudi buku ke-20 dan itu dikira-kira pada tahun 62 Masehi sebagaimana tadi saya sampaikan Imam Besar Hanan bin Hanan yang bahasa Yunaninya Ananus bin Ananus jadi memang lazim waktu itu nama-nama Ibrani di Eja dalam bahasa Yunan tidak usah halus di pertentangan sekarang Yesus itu adalah orang Yahudi kenapa namanya Yesus bukan Yesua itu sesungguhnya hanya hobi orang-orang yang tidak terpelajar yang tidak ngerti sejarah tapi ngertinya hanya kitab suci yang dibaca tanpa dilihat bagaimana keberdampingan sejarah panjang kekristenan dan perjumpaan multilingual dengan bahasa-bahasa lain yang tumplek-plek semuanya hidup di Galilea pada waktu itu dan saudara-saudara maka kemudian Sanhedrin atau diwan para hakim memutuskan Jakobus bersalah atas tuduhan melanggar hukum padahal tuduhan itu tidak beralasan akhirnya dia dihukum mati dengan rajam padahal secara hukum acara Sanhedrin tidak boleh memutuskan hukuman mati tanpa persetujuan dari prokurator Roma saat itu padahal prokurator Albinus sedang dalam perjalanan ke Alexandria disini Yosefus mencatat bahwa tindakan Hanan ini secara luas dianggap lebih daripada pembunuhan dalam proses yudisial yang wajar sehingga menyinggung rasa keadilan orang-orang yang berpikiran adil di kota dan taat dalam menjalankan torat berhatikan catatan Yosefus ini secara implisit mengakui bahwa justru Jakobus dibela oleh orang-orang Yahudi kenapa dibela oleh orang-orang Yahudi yang dianggap taat dan menjalankan torat karena mereka membela kepentingan kaum Parisi yang didolimi oleh kaum Saduki saat itu nah ketika Albinus tiba di provinsi itu mereka lebih lanjut mengatur pertemuan dengannya dan mengajukan petisi dan petisi itu dikabulkan untuk merespon itu Agripa memecat Hanan bin Hanan dan menggantikan dengan Yesus Putra Damneus nama imam besarnya juga Yesus Putra Damneus atau Yesua nah saudara-saudara untuk membedakan antara Yesus Putra Damneus maka munculah tulisan sejarawan Yahudi Jakobus yang disebut saudara Yesus yang adalah Kristus yang disebut Kristus jadi kenapa disebut Yesus yang disebut Kristus karena ada Yesus pengganti imam besar Ananus bin Ananus yang adalah Putra Damneus ini salah satu dari keputusan dari Kongres orang Yahudi atau muktamar orang Yahudi di Yamnia yang mengutuk orang-orang Nasrani atau orang Yahudi yang percaya Yesua dikatakan dan kaum Nasrani serta kaum bidat kiranya hilang dihapuskan dari kitab kehidupan dan janganlah dicatat bersama-sama dengan orang yang benar ada panel selatan yang menggambarkan jarahan-jarahan yang diambil dari Beth Hamikdash di Yerusalem ini sampai hari ini masih ada di gerbang kota Roma yang menandakan bukti sejarah tentang hancurnya Baitul Maktis pada tahun 70 Masui oleh Jindratitus nah sejak saat itu gereja berdasarkan refleksinya atas ajaran Kristus yang diyakini menggenapi torat kitab nabi-nabi dan kitab-kitab yang lain maka sejak jaman para rasul orang Kristen mulai membedakan dengan praktek-praktek peribadatan orang Yahudi misalnya kalau orang Yahudi berpuasa pada hari Senin dan Kamis dan Senin setelah Pasca atau setelah Sukkot setelah pondok daun seperti yang disebut dalam Traktat Sultan Aruk 492 baris pertama tetapi orang Kristen berpuasa pada Rabu Abu dan Jumat Agung yang dikenal dengan hari persiapan nah ini disebutkan misalnya dokumennya dalam kitab didake buku kategorisasi pertama gereja yang ditulis ketika Rasul Yohanes masih hidup yaitu sekitar tahun 90 Masai ketika mereka menyebut orang Yahudi mereka berpuasa pada hari Senin dan Kamis tetapi kita hendaklah memelihara puasa pada hari Rabu dan hari persiapan yang tidak lain adalah Jumat Agung nah saudara-saudara yang terkasih Barkoba sempat menerbitkan mata uang yang dalam salah satu sisinya itu adalah menggambarkan rencana pembangunan baik suci kembali tetapi usaha ini gagal karena apa? karena pemberuntakan dipadamkan oleh Roma jadi kalau kita melihat seperti yang dari bukti-bukti keping mata uang Alia Kapitulina kemudian keping mata uang Barkoba itu menunjukkan bahwa bukti-bukti tentang sejarah kuno bangsa Yahudi itu bersambung tanpa putus dan oleh karena itu kita bisa merekonstruksi sejarah Timur Tengah secara khusus sejarah kekristenan itu dengan sangat-sangat clear jadi misalnya sebutan yang bergeser dari Israel ke Palestina yang disebutkan setelah ditumpasnya pemberuntakan Barkoba itu disebutkan dalam karya Lucianus dari Samusata dalam bukunya Peregrinus yang ditulis sekitar tahun 170 Masai dia mengatakan kaum Kristen itu bergaul dengan para imam dan ahli kitab mereka di Palestina tidak lagi menyebut kata Israel karena kata Israel itu sudah hilang dari tulisan-tulisan karena dianggap itu akan membangkitkan perlawanan kembali dan umat Kristen Yahudi akhirnya bergabung dengan gereja yang kudus dan katolik artinya gereja yang am gereja yang jamiah setelah tahun 135 terjadilah peristiwa yang menarik sebagian kecil kaum Nasrani Yerusalem yang tidak puas memisahkan diri dan itu terjadi setelah orang-orang Kristen turunan Yahudi itu diusir dari Yerusalem dan mereka sebagian hijrah ke wilayah Pela salah satu dari sepuluh kota Roma yang dikenal Dekapolis yang sekarang ini ada di Jordan nah sejak satu muncullah bidat pertama Kristen Yahudi yang dikenal dengan bidat Epionid yang antara lain menolak kelahiran Yesus dari perawan Maria dan menolak kerasulan Paulus kenapa menolak kerasulan Paulus karena Paulus dianggap orang yang paling ekstrim untuk membebaskan orang-orang non-Yahudi dari kewajiban melaksanakan hukum Torah nah ini adalah orang-orang dari orang Parisi yang bertobat menjadi Kristen tapi membawa sikap mental mereka yang sangat fanatik untuk memaksakan orang bukan Yahudi mematuhi hukum Yahudi padahal dari dahulu sampai sekarang misalnya traktat-traktat yang ditulis dalam Talmud misalnya traktat Sanhedrin 156a bahkan tulisan para rabi di abad pertengahan seperti rabi Rambam rabi Rasi tidak pernah ada pewajiban hukum Torah bagi orang bukan Yahudi tetapi dalam sejarahnya menjelang Tarik Masai karena orang-orang Parisi itu selalu kalah dalam pertarungan ekonomi dengan orang Saduki maka mereka aktif untuk memproselitkan atau aktif untuk meyahudikan membuat bangsa-bangsa lain khususnya bangsa Moab Yordan itu menjadi seorang Yahudi lewat proselitisme supaya persembahan-persembahan mereka bisa dikelola oleh orang-orang Parisi karena institusi baik Allah sudah dikuasai oleh orang Saduki nah kelompok Parisi yang agresif untuk memproselitkan meyahudikan bangsa bukan Yahudi inilah kemudian berhasil salah satunya pada zaman sebelum Masai pertobatan keluarga Herodes Agung sehingga Herodes Agung itu menjadi seorang Yahudi artinya seorang yang beragama Yahudi proselit dan beliau yang membangun baik suci memperluasnya menjadi baik suci yang dilihat pada zaman Yesus sendiri maka Yesus mengutuk proselitisme dengan motif ekonomis ini ketika mengatakan celakalah orang-orang Parisi dan Al-Ali Torat yang mengarungi lautan menjelajah daratan hanya untuk menubatkan satu orang dalam agamamu tetapi setelah itu kamu buat dia orang neraka yang lebih jahat dari kamu sendiri ini konteknya karena agresifitas orang-orang bukan Yahudi yang kemudian diyahudikan oleh orang-orang Parisi agresifitas orang Parisi tapi motifnya bukan karena pertobatan sungguh-sungguh tetapi karena menarik persembahan dari mereka nah saya kira dalam sejarah agama itu selalu berulang sekarang pun juga banyak sekarang orang yang atas nama pelayanan juga orang tidak mikir itu pada pertobatan secara tulus tetapi juga yang dikejar itu adalah persembahannya tetapi saya kira itu ada dalam setiap komunitas keagamaan ya oleh karena itu ya itulah hidup di dunia yang memang selalu kadang-kadang kecenderungan yang sama itu selalu cenderung terulang nah dari sketsa sejarah panjang gereja itulah maka ada lima pusat jurisdiksi gereja yang pertama di Yerusalem kedua di Antioquia ketiga di Alexandria keempat di Roma dan Konstantinople kelima pusat jurisdiksi gereja itu kemudian berkembang lagi nanti ada pusat pemerintahan gereja di Etiopia kemudian di Armenia kemudian di Rusia atau di Moskow sampai hari ini terlepas daripada gereja pernah mengalami skesma pertama setelah konsili Kalsidon antara gereja ortodok Kalsidonia dan gereja ortodok non-Kalsidonia lalu terjadi skesma pertama skesma besar antara gereja ortodoks apa namanya dan gereja katolik gereja ortodok timur dan gereja katolik pada tahun 1054 dan akhirnya juga perpecahan antara katolik dan gereja gereja protestan saya selalu mengatakan sikap saya adalah memaafkan sejarah dan menatap masa depan bersama tetapi yang mau saya tekankan di tengah gerakan atau perkembangan gereja mainstream ini kadang-kadang kita lalai untuk melakukan pemetaan dari munculnya sekte-sekte yang di luar dari gereja yang sebenarnya nah itulah salah satunya ketika munculnya gerakan-gerakan mulai dari munculnya bidat pertama di kalangan kristen yahudi yang dikenal epionit lalu juga bidat-bidat yang dilatar belakang oleh pemikiran yunani seperti gnostik doketisme dan seterusnya dan itu terus berkembang nah dalam konteks kata nasrani itulah akhirnya pada abad-abad berikutnya bersama munculnya sekte-sekte bidat kristen yahudi saat itu kemudian menjadi berbeda sama sekali dengan sebutan nasrani yang mula-mula diterapkan untuk gereja di Yerusalem nah kita bisa melihat beberapa sekte yang pernah berkembang dalam sejarah pertama sekte manikianism yang didirikan oleh seorang nabi yang bernama Mani lahir dari keluarga surwaster mulai umur 12 tahun dia mendapatkan pencerahan artinya umur 12 tahun itu dia mulai diprediksi menjadi seorang nabi dan akhirnya menjadi seorang nabi menurut para pengikutnya dan menamakan ajaran agamanya dalam bahasa aramaik dinna nukra artinya din itu agama nukra itu terang agama terang dan kitab suci nya bernama evangelion demani yang ditulis dalam bahasa aramaik bagaimana ajarannya menurut dia dia mengatakan wa itauhun telata iso sesungguhnya ada tiga iso atau tiga yesus atau tiga isa yaitu iso jiwa isa sang pencerah iso mesiha isa sang mesias dan iso patibilis isa yang menderita iso jiwa yesus yang sudah ada sebelum muncul di dunia yang pra eksisten yang mengajari nabi adam manusia pertama yang disebutnya nabi yang mengajarkan jati diri manusia sebagai percikan percikan ilahi seperti percik percik api dari bara api atau seperti riak gelombang dari lautan lalu yang kedua iso mesiha nabi historis yang pernah hidup dalam sejarah yaitu mesias yahudi yang datang sebelum dirinya lalu yang ketiga iso patibilis isa yang menderita dan penderitaan yesus hanya menjadi percontohan penderitaan manusia tetapi dia tidak benar-benar menderita lalu nabi mani ini menyebut dirinya sebagai kut mata yang penutup nabi-nabi dan kata kut mata ini paralel dengan bahasa arab yaitu penutup nabi-nabi atau dia menyebut sebagai kut mata deslihi the shield of the apostels yaitu penutup para rasul dan nabi terakhir penyempurna ajaran yang dibawa sejak Adam sampai Yesus dan dia mengaku diri sebagai paraklitos sang penghibur yang dilubuatkan oleh Yohanes pasal 14 ayat 26 itulah salah satu dari sekte yang meneruskan sekte ebionit di abad kedua ketiga masai lalu ada kelompok yang lebih ekstrim yang namanya Nasrani Mandeian kaum Nasrani Mandeian itu tidak percaya Yesus sebagai sang Mesias bahkan menyebut Yesus Mesias itu adalah palsu sebaliknya mereka percaya Yohanes Pembaptis sebagai nabi kitab sucinya bernama Haran Gawaita setelah Yesus dikandung tanpa seorang suami oleh Mariam yang disebutnya sebagai putra putri Musa di layak Mariam bat Musa katanya selama sembilan bulan maka lahirlah Yesus sang Mesias Mesias disini dianggap palsu karena tidak sesuai dengan gambaran kaum Nasrani Mandeian maka gambaran secara historis kacau balau karena disebut bahwa Yesus itu masih kerabat dari Musa dan Harun sorry Maria itu disebut sebagai putri Musa masih kerabat dengan Harun dan nama yang menyebut sekta mereka sudah ada sebelum ganjuran Bait Suci tahun 70 Masai itu klaim dari kelompok ini dan kemudian rujukan tentang Yesus disini jelas ahistoris kenapa karena Yesus hidup 1400 tahun setelah Musa dan Harun tapi dalam sekta ini Yesus dianggap sebagai keluarga Amram keluarga Amram yaitu bapaknya Musa Miriam dan Harun lalu ada kelompok lain lagi yang namanya Elkesait itu didirikan oleh nabi yang bernama Elkesai dikisahkan oleh sejarawan yang banyak sekali menulis tentang hal ini pada abad yang sama pada masa Paus Kaliktus antara tahun 217 sampai 222 ada seorang Alkibiades yang datang dari Persia membawa kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Elkesai oleh seorang malaikat yang tinggi badannya 96 mil lebar badannya 16 mil dan jejak langkahnya sejauh 14 mil mereka percaya Torat dan Injil tapi menolak konsep kerasulan sebelumnya sebab Elkesai sendirilah Nabi yang menyempurnakan Nabi-Nabi sebelumnya dan Rasul-Rasul sebelumnya Elkesai pun menolak kerasulan Paulus nah saudara-saudara kita melihat beberapa catatan yang penting ya ini tentang Elkesai menurut catatan siapa catatan sejarawan misalnya Epifanius dari Salamis Yesus lahir dari Allah kadang-kadang sebagai roh Allah di lain waktu dia lahir dari perawan Maria jadi rupanya sebutan Yesus roh Allah itu berasal dari kelompok Elkesaid Elkesaid berkata mereka ya artinya orang Elkesaid menurut Epifanius tidak mau menyebut diri mereka Kristen kami bukan Kristen tetapi kami ini Nasrani dan dari kata Nasaret kata Nasrani itu muncul jadi mereka benar-benar membedakan diri dengan gereja yang satu kudus katolik dan apostolik gereja yang satu kudus am dan rasuli dan mereka menamakan diri kami kaum Nasrani dan kami bukan kaum Kristen itu kelompok yang dikenal Elkesaid yang kedua sumber-sumber sekte Epionid nah misalnya ini catatan yang sama dari Epifanius dari Salamis tetapi Yesus diciptakan sebagai salah satu dari para penghulu malaikat lebih tinggi dari mereka dan dia adalah Tuhan atas segala malaikat dan penguasa yang diciptakan jadi di dalam pandangan kaum Epionid Yesus itu salah satu dari para penghulu malaikat yang dikenal dengan Kirubim nah Kirubim itulah yang kemudian sejajar dengan bahasa Arab Mukorobin yaitu malaikat yang didekatkan dengan Tuhan nah karena Yesus itu penghulu daripada malaikat itu dan ini mungkin yang melatar belakangi secara tidak langsung pandangan sekte-sekte modern seperti Saksiofa yang mengatakan Yesus itu adalah jilmaan dari malaikat Mikael malaikat penghulu yang lebih tinggi daripada malaikat yang lain yang dikenal dengan para Kirubim atau Al-Mugarabin dalam bahasa Arab kemudian orangnya Bionid tidak dikatakan oleh Epiphanius dari Salamis Yesus diciptakan sebagai salah satu dari para penghulu malaikat itu meskipun Yesus lebih tinggi dari mereka nah kemudian bentuk lain kalau tadi itu adalah sekte-sekte dari kelompok Nasrani yang berasal dari Yudaisme kelompok Yahudi ekstrim yang menjadi Kristen sekarang juga ada kelompok yang dilatar belakangi oleh pandangan Hellenisme jadi ini kelompok ini misalnya munculnya dari zaman Rasul Yohanes itu kelompok kerintus yang percaya bahwa Yesus tidak benar-benar jadi manusia bentuk ekstrimnya pada kedua sejaman dengan muridnya Yohanes yang disebut Polikarpus kelompok ini diprakarsai oleh Markion orang yang secara lancang kemudian merevisi perjanjian baru dan kemudian menolak Injil Matthius Markus dan Yohanes lalu hanya mengenal satu Injil yang disebut Injil Markion yang tidak lain Injil Lukas yang dipotong tiga pasal pertama kenapa dipotong tiga pasal pertama karena dalam Injil Lukas itu pasal satu dua tiga itu ada silsilah Yesus sementara pandangan kaum Basilides Yesus itu tidak benar-benar jadi manusia bagaimana mungkin ada silsilahnya bagaimana mungkin ada kelahirannya maka bentuk ekstrim dari kelompok Basilides itu percaya bahwa Yesus tidak mungkin disalib karena apa bayangan itu tidak bisa menderita bayangan itu tidak bisa mati tetapi yang disalib adalah Simon dari Kirini yang dipaksa untuk memikul salib sebagai ganti dia sehingga dia diubah rupa olehnya hingga dianggap Yesus dan disalibkan karena ketidaktahuan mereka jadi inilah beberapa bentuk dari kelompok-kelompok bidat Kristen yang sesungguhnya berbeda dengan apa yang ada dalam ajaran para bapak gereja dan bapak gereja itu bukan sekedar mengajar karena kebebasannya karena mereka memiliki mata rantai yang tidak pernah putus sampai jamannya para rasul dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa apa yang diajarkan oleh gereja semesta asal bukan gereja yang muncul muncul sendiri di abad-abad belakangan itu memiliki kesamaan dalam ajaran dalam pola ibadah dari abad pertama sampai hari ini budayanya berbeda antara barat dan timur tetapi sesungguhnya inti ajarannya kerikma ajarannya dan peribadatannya tetap sama nah itulah sejarah kenapa orang-orang Kristen di timur tengah tidak mau menyebut diri mereka sebagai orang Nasrani karena kata Nasrani itu benar-benar sudah dikorup oleh bidat Kristen yang muncul di abad keempat Masai sekian dulu saudara-saudara yang bisa sampaikan di dalam suplemen ngajal kitab yang ke 50 yang ke 85 ini Tuhan memberkati kita salam alaikum bisham hamasyah salam sejahtera di dalam Kristus terima kasih Terima kasih.